Hai, 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 halo sobat badak semua, para pendengar setiap podcast badak baper nih pastinya, eh, eh, hari ini ada mama nih ya, hai mama, ya ampun, akhirnya kita bisa ngoblo-ngoblo lagi nih ma, kita bikin podcast bareng lagi ya, ya, benar, nih, yaudah nih, langsung aja nih, mari kita mulai podcast ini dengan pantun dulu nih pastinya ya ma, tapi kali ini aku mau mama aja lah ya yang pantun ya, boleh ya, eh, tau nih ya, mama jangkling pake tandetal, mama kamu sama pantun-pantun macam ini loh si babo ini loh sama kamu nih, kalau nyanyilah mama bisa, salah lah, eh mama, udahlah, yaudahlah, kalau kayak gitu, daripada berantakan nih pantunnya, mending badak baper aja lah dibandingkan mama nih ya, kalau nyanyi malah babelah satu album, mending pulang, yaudah nih, kalau gitu ke badak baper kasih nih, ada nih, ada nih, badak baper pengen kasih pantun-pantun yang agak gimana gitu ya, dengerin ya ma, jangan lupa bilang cakep, oke, pulang ke rumah lawat kuburan angker, cakep, kembali lagi di podcast badak baper ya ampun, singkat, padat, dan jelas sekali ya mak, badak baper kan kemarin juga ketemu curhat, sejauh ini nih temen badak baper nih, adalah pekerja kreatif, berhubungan dengan dunia seni, pokoknya berhubungan dengan visual lah tapi sekarang nih dia sedang, dia tuh kerjanya tidak sesuai dengan keinginan hati dia loh mak, kita nih lagi pengen curhat-curhat aja nih ya ma ya karena, kalau dia kerja sesuai dengan keinginan, kerjaan dia sepi, gitu loh, nah sekarang, dia lagi mempertanyakan keberadaan dia di kerjaan dia sekarang karena, dia tidak merasa hidup, apa tanggapan, apa nih tanggapan mamak nih soal kayak gini nih ma hei, kamu bilang sama temenmu itu ya hei, mamak, mamak, jangan teriak-teriak ma, ya Allah jangan marah-marah, nanti mamak nih darah tinggi, kan pon pisang, mamak selamat emosi, mamak masih keluar sampel loh sampai sekarang, soalnya ternyata ketun pisang yang polon pisangnya dihancurkan-hancurkan itu loh salah satunya tuh punya kenalan mamak, emosi lah mamak ini loh aduh, aduh, iya ma, iya ma, barang-barang paham, tapi si anak dari binjai itu pun udah gak pukul-pukul pon pisang lagi kok udah berakhir juga tuh masa-masa pukul-pukulannya nah, lanjut nih ma, soal yang tadi ah iya, kata tidak, manusia itu selalu bergerak, selalu dinamis, manusia akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu, ya kan nah, jika temenmu merasa bingung dan merasa salah mengandung keputusan, kau seharusnya buka matanya ya, buka matamu keputusan yang kau ambil itu, itulah yang harus kau jalani, gak perlu lagi kau mengeluh, karena yang udah kau ambil itu apa namanya, itu tuh dari awal diri kau sendiri, sekarang mamak tanya, temenmu itu kerja, juangnya lancar tidak? ya, gimana ya ma, ya kayak pergawai kantoran gitu ma, umumnya, dikontrak gitu kan, dan diberi upah ya tiap bulanan, ya biasa lah ya nah, nikmat apa lagi yang kau dustakkan, temenmu ini bisa jadi nabung tidak, bisa nabung ya tidak, ha? hmm, dia sih pernah bilang ya, tuh, keuangan dia tuh ya kayak udah stabil sih nah, itu, itu, bersyukurlah dulu, hidupmu sedang stabil, daripada kau fokus dengan impianmu yang sedang tidak tercapai alangkah baiknya kau fokus pada impian baru mungkin akan ada rejeki lagi jika kamu membuat impian atau tujuan baru kamu tidak bisa fokus dengan hal yang tidak bisa membuat kamu sejahtera tapi kau bisa fokus memikirkan, bagaimana caranya kau sejahtera dengan itu, mamak yakin kau akan merasa hidup lagi loh, nak hmm, berat-berat, berat ini, berat-berat, tapi ya, Badas Boper ini setuju banget nih sama mamak manusia tuh ya, emang, gimana ya, manusia itu kan akan hidup kalau punya tujuan kalau misalnya nggak ada tujuan, pasti jadinya gimana ya, hambar aja gitu, kayak petantang-petontang mana-mana gitu ya kan benar, itu udah pasti loh, nak, eh, temenmu itu pasti laki dan jomblo kan wala, kok mamak tahu, mamak ini cemayangnya suruh temanmu fokus akan satu hal, yaitu kerja yang baik, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang membuat tempat kerja dia bangga akan keberadaan dia, orang-orang pasti akan menghargai dia mamak jamin, manusia itu hanya perlu sedikit aja dorongan untuk tetap maju nah jika dia bekerja, sekitarnya akan menghargainya cepat atau lambat loh, nak, ya kan, jodoh pun akan datang pada hidupnya wanita selalu mencari pria yang mandiri dan bahagia wanita itu tuh nggak butuh ya, laki-laki yang hatinya selalu bersedih kayak penuh dengan penyesalan tuh, wanita tuh nggak butuh wanita tuh butuh laki-laki yang visioner, yang mau meraih mimpi dan kayak, di masa depannya tuh ada gitu, masa depannya tuh jelas gitu loh, nak waduh, waduh, kok semakin berat ya, jawaban mamak ini yang makin lama mamak, rasanya tuh ke badak-babar tuh kayak di tiban batu, gede banget tau mamak ini kayaknya mamak ini banyak banget ya, pengalamannya ya, soal beginian ya eh enak ya, mamak kasih tau nih sama kau, babak kau dulu itu tukang bawah dan nggak ada tujuan hidup waktu mama kenal babak, babak itu selalu mengeluh kalau dia nggak pernah sukses babak dulu ingin menggembangkan, apa ya, aksi pangkung lemengnya dia itu dia ingin sekali mengembangkan seni ngelemeng, tapi dia tuh kayak ngelemeng aja tuh menurut dia tuh nggak cukup hidupnya akhirnya ya anak ya, mamak tinggalkan babak untuk sementara dan mamak bilang bahwa, kalau babak itu kayak gini kalau babak udah bisa bahagia sendiri, baru boleh kembali ke mamak terus akhirnya dia tuh semakin kayak galau gitu saat itu mamak biarkan dia lah kayak setahun gitu lah, kita kayak gantuk gitu itu mamak biarin dia tuh kayak nyari jati dirinya dia sendiri gitu loh nak eh seriusan itu, mamak? serius, serius ngapun ya ampun, beneran itu, mamak pernah putus sama babak itu? tinggalin babak dulu gitu? pernah loh mak, entah kenapa? mamak tuh berfikir kayak saat itu bahwa mamak tuh akan kembali lagi sama babak ya kan? maka udah gitu, mamak tuh nggak pernah cari loh pacar-pacar lagi laki-laki lain tuh mamak nggak pernah loh, ternyata selama setahun itu babak tuh menjalankan usaha yang membuat kehidupannya stabil ya kan? begitu pula dengan jiwa dan rohaninya mantap kan babak kau? kau tahu apa yang babak lakukan saat itu nak? tahu tidak? apa tuh mak? apa tuh? ngapain aja itu babak tuh? hmm, babak tuh kayak nabung dengan cara menjadi palang pitu kawinan orang Betawi cobalah hmm, setelah itu babak beli tiga angkot dan dia cari supir angkotnya setiap hari supir angkotnya akan setoran sama dia ya kan? saat itu kan babak masih belum ada taksi online jadi waktu itu tuh belum ada taksi online gitu nah, jadi baru ada angkot kan? ya kan? nah, babak juga sambil ngojek di akhir minggu kalau misalkan ada acara ngelenang atau palang pintu babak datang lalu dalam waktu lima bulan babak udah punya sepuluh angkot hmm, kemudian akhirnya si babak ini bisa nyicil mobil, ya kan? nah, tapi bukan mobil pribadi gitu, enak melainkan babak gunakan untuk rental ya, setiap minggu ada saja tuh yang mau rental kayak sewa-sewa mobilnya gitu setiap minggu ada aja, enak dan ketika usahanya sudah bersetan dan rezeki kayak alhamdulillah ya datang terus babak merasa bahagia kembali dan menyadari bahwa jika kita memilih untuk tujuan yang bagus dan baik sebabnya akan jauh lebih baik malapun kaget dengan persiungan babak dan mau kayak kayak gitu, gitu moga lah mama berdoa sama Allah moga babak itu ya mama di tangan kita sih ada loh pasti di hidup ini pasti ada di tangan, ya kan? tetapi selama kita kayak tetap melakukan apa yang kita tuju tetap melakukan mak bagaimana mama wah badak baper bener-bener baru tau ternyata babak tuh bisa seperti itu loh ternyata babak tuh usahanya mati-matian banget ya mak, mak, terakhir nih mak mungkin badak baper pengen nanya lagi nih ih seneng banget dia akhirnya jadi tau gitu ya kan kisah dibaliknya babak yang suka bercanda-becanda suka mantun segala macem ternyata dia tuh apa ya jadi semakin mahir karena sering banget ngelengong gitu ya kan nah aku mau nanya nih mak apa yang harus temennya badak baper akuin nih kalo misalnya menghadapi kegalauan kayak gini ini susah banget nih kalo jomblo galau tuh paling susah diobatin ada gak nih mak obatnya? eh, eh, ya mama kasih tau nih ya kau bisikin depan kau ya hidup itu tak selalu teman cita ya kan kau bilang sama temen kau ini impianmu yang terdahulu kau kejar dulu kau rai yang penting kau kembangkan kau bilang sama temen kau ya hmm gitu oke, berarti itu aja ya emang berarti kita harus fokus dulu harus sukses dulu ya kan kalo masalah jodoh mah pasti itu mah ada lah ya di tangan Tuhan gak usah galau galau kapan nih jodoh gak dateng gak dateng gitu ya betul, maka nanti gak ya hmm, seru banget ya kalo kata orang kuliah jodoh itu tuh terpindah diri kita sendiri jadi ketika kita ikut ngapakan jodoh maka perbaiki dulu diri kau kau sukseskan dulu diri kau gitu nih akhirnya ada pencerahannya dari mama emang gak salah nih kalo nanya sama mama coba kalo nanya sama baba pasti salah dah pasti yang ada disuruh nyari cewek mulu aduh aduh akhirnya nih seru banget nih badak baper bisa bahas keluh kesahnya temen badak baper nih akhirnya jadinya badak baper udah tau jawabannya harus kasih kasih apa gitu ya betul ya nanti aku kasih tau tenang aja lah mak mungkin nih ya kita juga bisa bahas lagi curhatan orang-orang nanti kedepannya atau mungkin para pendengar setiap klub sobat badak nih ya ada yang mau curhat kali ya kalo mau curhat juga bisa ya kan curhat apapun nanti badak baper akan cari kali solusinya bareng sama tokoh-tokoh di klub sobat badak semua kali ini ya mak ya biar seru ya betul iya betul mak oke deh kalo kayak gitu nanti kita coba ya kita tampung dulu curhatan-curhatan yang lainnya kali aja nanti pada mau curhat nah sekarang badak baper mau kasih pantun penutup dulu karena badak baper pengen menemani sobat badak semuanya di klub sobat badak juga nih oke badak baper pengen kasih pantun dulu boleh ya jangan lupa catatnya mak oke mancing ikan dikali cukup dikali malah ketemu buaya cukup cukup sekian sampai saat ini kita bertemu lagi di episode selanjutnya dadah 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 hahaha oke dadah semuanya sampai jumpa lagi jangan lupa tontonin terus dadah yaada… yaada… yaada rob kita Widgram weרי mas Terima kasih.